Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya Dan di video kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara menentukan usia kehamilan Nah kemarin sudah kita bahas 3 cara dan ini adalah cara yang terakhir Yaitu menentukan usia kehamilan berdasarkan hari pertama, hari terakhir atau HPHT Nah ini sistem ANC dikurang dengan HPHT ya teman-teman Nah untuk cara yang keempat ini, ANC dikurang HPHT ini Aku punya 3 cara, aku bakalan share ketiga caranya Nanti teman-teman pilih sesuai dengan mana yang lebih mudah teman-teman pahamin aja ya Boleh gunakan ketiganya, tapi mana paham mana enaknya aja sih, mana mudahnya ya teman-teman Kalau sudah punya cara tersendiri boleh, tapi kalau belum boleh diikuti dan disimak cara yang aku share ini Kita sama-sama belajar ya teman-teman Oke, jadi cara yang pertama ini aku gunakan biasanya, kami gunakan ya teman-teman Nah ini kami gunakan saat kuliah dulu D3 dan hanya satu cara ini aja sih yang kami gunakan dulu Nah, tapi pada intinya tetap sistemnya ANC dikurang HPHT ya teman-teman Nah kalau yang pertama ini nanti kita sistem dikali dengan 4 dan dikali dengan 2 Nah oke, kalau yang dikali dengan 4 ini nanti kita jadikan minggu Dan yang dikalikan 2 kita jadikan hari Nah ini cara yang pertama, ini cara yang kami gunakan saat kuliah D3 dulu Ketika aku udah berkelana, bekerja ke sana kemari Jadi menemukan beberapa cara lagi Tuh, aku bakalan share ya teman-teman Kita langsung aja kita buat contoh kasusnya, contoh soalnya ya teman-teman Supaya kita lebih mudah, lebih paham Oke, seorang ibu datang ke klinik, dia mengaku hari pertama hari terakhirnya adalah tanggal 12 bulan Juni tahun 2020 Kemudian dia berkunjung ke klinik itu pada saat tanggal 15 bulan 9 tahun 2020 Oke, ini dia yang bakalan kita selesaikan Jadi intinya adalah tetap ANC dikurang HPHT Jadi apapun cara yang manapun tetap dia menggunakan ANC dikurang HPHT Oke, kita selesaikan, kita buat lagi ANC-nya tanggal 15 bulan 9 tahun 2020 Kemudian HPHT-nya tanggal 12 bulan 6 tahun 2020 Oke, kita kurangkan 2020 dikurang, habis semuanya ya Kemudian 9 dikurang 6, 3 Kemudian 15 kurang 12, 3 juga Nah, ini kita kalikan dengan 4 Kemudian 3 kita kalikan lagi dengan 2 Nah, 3-nya ini tetap yang dari bulan ini ya teman-teman Bukan yang dari hari ini, bukan dari 15 kurang 2-nya Nah, 3 kali 4, 12 Ini kita taruh dalam minggu 3 kali 2, 6 Ini kita taruh dalam hari Oke, kemudian ini kita tambahkan hari yang di depan 3 ditambah 6 Oke, jadi 9 hari ya teman-teman Kemudian yang 9 hari ini kita ubah lagi ke dalam minggu Jadi 9 hari itu sama dengan 1 minggu 2 hari ya teman-teman Oke, kemudian ini sudah kita ubah Kemudian kita tambahkan dengan 12 minggu yang di atas Jadi 1 minggu 2 hari kita tambahkan dengan 12 minggu Hasilnya menjadi 13 minggu 2 hari Oke, jadi ini untuk hasil Untuk cara yang pertama Dengan cara sistem kali 4 dan dikali 2 Oke, cukup mudah ya teman-teman Oke, next Kita geser ke kelasnya Kita ke cara yang kedua Nah, yang kedua ini dengan sistem kali 30 hari ya teman-teman Oke Oke, kita dengan contoh kasus yang sama Supaya kita bisa bedakan Kadang ini mau beda 1-3 hari ya teman-teman selisihnya Oke, ini ANC-nya tanggal 15 bulan 9 2020 Kemudian HPHT-nya Tanggal 12 bulan 6 2020 Oke, kita kurangkan lagi Ini habis sama dengan yang di atas ya Ini 3, kemudian ini 3 juga Kemudian kita kalikan dengan 30 3 dikali 30 sama dengan 90 hari Kemudian, ini kita tambahkan dengan 3 yang di depan lagi Jadi, semuanya sama dengan 93 hari Nah, kita biasanya usia kehamilan itu dalam minggu ya teman-teman Jadi, ini 93 ini jadinya kita bagikan dengan 7 Nah, supaya nggak bingung aku taruh panahnya ya Nah, hasilnya 93 dari 90 ditambah 3 yang di depan Oke Jadi, ini kita bagikan dengan 7 Supaya dia hasilnya dalam minggu ya Jadi, 93 dibagi dengan 7 Oke, 7 dikali 1 7 Ada pesan Oke Oke, ini 13 Oke Sisa 2 ya teman-teman Jadi, ini 13 minggu 2 hari Oke Jadi, hasilnya masih sama dengan cara yang pertama Oke, ini sama-sama 13 minggu 2 hari Tapi, nanti dalam soal itu ada aja sih teman-teman yang bisa berbeda nanti 1-3 hari kalau teman-teman menggunakan ketiga rumus ini Tapi, nggak usah khawatir dalam ujian Kasus nanti nggak pernah gini-gini sih Paling digenapkan kalau nggak 13 minggu Ke 13 minggu 14 minggu gitu-gitu ya Kita ke cara yang ketiga Dengan sistem 13 dibagi 3 Bulannya itu nanti kita kalikan dengan 13 Kemudian dibagi dengan 3 Oke, dengan kasus yang sama juga Ini ANC-nya tanggal 15 bulan 9 tahun 2020 Kemudian HP-HT-nya Tanggal 12 bulan 6 2020 Oke, kita kurangkan Hasilnya sama dengan yang tadi ya Sumi 3 Kemudian disini juga 3 Nah, inilah 3 Yang 3 yang bulan ya Bukan yang 3 yang hari ini ya teman-teman Inilah yang bakalan kita kalikan Oke, kita kalikan dengan 13 per 3 Oke Nah, kita selesaikan ya Ini 13 per 3 dikali dengan 3 Ini habis ya Jadi, sisanya 13 Ada hari di depan ini yang 3 Jadi, kita tambahkan ya Nah, ini tadi sudah kita ubah Jadi, 13 minggu Kemudian ada hari di depan Kita tambahkan Oke Jadi, 13 minggu 3 hari Nah, kalau yang ini selisih 1 hari ya teman-teman Selisih 1 sampai 3 hari dalam kasus itu Masih wajar sih Tidak jauh-jauh beda ya teman-teman Kita masuk ke kasus yang kedua Menentukan usia kehamilan Oke Kita buat contoh kasusnya Seorang ibu datang ke BPM Dia mengatakan hari pertama Hari terakhirnya Tanggal Tanggal 20 Desember ya 20 Desember 2019 Kemudian Dia pada saat ANC itu Atau pada saat kunjungan itu Pada tanggal 9 Mei 9 Mei 2020 Oke Jadi Pakai cara yang manapun Dia tetap ANC dikurang dengan HPHT ya teman-teman Oke Kita Kita bahas Sesuai dengan cara yang pertama Dengan sistem dikali 4 Kemudian dikali dengan 2 Oke Kita selesaikan ANC nya sama dengan Tanggal 9 Bulan 5 Tahun 2020 Kemudian HPHT nya Tanggal 20 Bulan 12 2019 Oke Kita kurangkan 2020 dikurang 19 1 Sisa 1 ya Kita taruh di samping aja Kemudian 5 dikurang 12 Nah Gak bisa ya teman-teman Jadi kita pinjam dari tahun 1 Jadi ini kita tambahkan 1 tahun itu 12 bulan Jadi 12 bulan Ditambah dengan 5 5 bulan Jadi totalnya 17 bulan Kemudian kita kurangkan dengan 12 Oke 17 dikurang dengan 12 Sama dengan 5 Berarti 5 bulan Kemudian ini 9 dikurang 20 Gak bisa Sebenarnya bisa sih Pakai sistem negatif nanti Cuma lebih enak Pakai sistem pinjam bulan Nah ini 5 bulan Kita pinjam 1 bulan Berarti sisanya tinggal 4 bulan Berarti sini kita taruh 30 ya 1 bulan itu 30 hari Boleh pakai Sistem 30 Bulan 5 itu 31 hari ya Teman-teman Tapi aku pakai 30 aja Gak apa-apa Jadi ini 39 9 dikurang 20 Selanjutnya 19 Oke Kemudian ini kita kalikan dengan 4 4 kali 4 itu 16 Ini dalam minggu 16 minggu Kemudian kita turun ke lagi 4 dikali dengan 2 4 dikali 2 sama dengan 8 Ini dalam hari Berarti ini 8 hari ya teman-teman Kemudian 19 yang di depan Kita tambahkan dengan hasil yang 4 kali 2 ini Oke 8 hari ditambah 19 hari Hasilnya menjadi 27 hari ya Oke Nah 27 hari ini kita ubah lagi ke dalam minggu Nah 27 hari itu sama dengan 3 minggu 6 hari ya teman-teman Oke Nah ini kita totalkan lagi dengan yang di atas Yang minggu yang pertama itu teman-teman Yang 16 minggu Nah kita tambahkan lagi Nah berarti 16 minggu ditambah 3 minggu 6 hari Berarti hasilnya sama dengan 19 minggu 6 hari Oke Lepaskan ya Nah hasilnya 19 minggu 6 hari Nah untuk hasil yang pertama Oke Ini untuk cara yang pertama hasilnya ya teman-teman Kita coba ke cara yang kedua Yang sistem kali 30 30 hari ya Nah untuk kasus yang sama Supaya nanti bisa melihat perbedaannya ya ANC nya tanggal 30 Sorry gagal fokus ANC nya tanggal 9 Tadi gara-gara ini 30 di atas ini jadi Jadi terikutnya Tanggal 9 bulan 5 tahun 2020 Kemudian HPHT nya Tanggal 20 bulan 12 Tahun 2019 Oke kita kurangkan lagi Sama ya dengan yang di atas tadi Oke Sama dengan yang di atas disini 4 Kemudian disini 19 Kita kalikan dengan 30 Nah 4 dikali 30 Sangat 120 120 hari Kemudian ada hari di depannya Kita tambahkan lagi dengan yang di depannya ini teman-teman Nah yang ini Kita taruh lagi ke sini Kita tambah Tambah 19 hari Berarti totalnya 120 ditambah 19 Berarti menjadi 139 hari Nah ini kan masih dalam hari Sementara kita Kalau mau menghitungnya itu Ke dalam Minggu Jadi ini Satu minggu itu ada 7 hari Berarti kita bagikan aja 139 Dibagi dengan 7 1 kali 7 7 Berarti ini sisa 69 ya 69 9 dikali 7 63 Ini sisa 6 Oke 19,6 aja kita taruh ya Berarti 19 minggu 6 hari Oke Dapat hasilnya ya Jadi untuk Cara yang kedua Masih sama hasilnya 19 minggu 6 hari Oke Kita coba untuk Cara yang ketiga Sistem Bulannya Nanti kita Kalikan dengan 13 Kemudian kita bagi dengan 3 Oke Dengan Contoh Kasus yang sama lagi ANC nya Tanggal 9 bulan 5 ya Tanggal 9 Bulan 5 2020 Kemudian HP HP-HT nya Tanggal 20 Bulan 12 2019 Oke Hasilnya tetap sama Disini 4 Kemudian disini 19 Kemudian Inilah yang bakalan Kita kalikan nanti Yang 4 ini Hasil dari bulan Itu pengurangan bulan Kita kalikan dengan 13 Per 3 Dan hasilnya nanti Dalam minggu ya Oke Kita coba buat Penyelesaiannya lagi Oke Kita coba buat Kertasnya Oke Kelihatan kan ya Aku takut gak keliatan sih Misalnya bolak-balik ini 13 Per 3 Dikali 4 13 Dikalikan dengan 4 Sama dengan 52 Kemudian kita bagikan dengan 3 17,3 ya Jadi ini 17 Minggu 3 hari 13 Minggu 3 hari Nah Ada hari di depan yang Masih kita tinggalkan Jadi ini hari yang di depan ini Yang 19 Kita tambahkan lagi Dengan hari yang di belakang Yang 3 hari ini Teman-teman Oke Berarti 3 ditambahkan dengan 19 hari Oke Ini kita tambahkan hasilnya Menjadi 22 hari ya Nah Ini yang 22 hari ini Kita ubah lagi ke dalam minggu Berarti kalau 22 hari Sama dengan 3 minggu 1 hari Oke Nah ini Kita tambahkan lagi Teman-teman Ini kan kita dapat nih 3 minggu 1 hari Kita tambahkan lagi Dengan 17 minggu yang di depan tadi Oke Berarti 17 minggu Ditambah dengan 3 minggu 1 hari Hasilnya menjadi 20 minggu 1 hari ya Oke Ini 20 minggu 1 hari Oke Yang di atas tadi 19 minggu 6 hari Jadi selisihnya 2 hari ya Teman-teman Gak apa Memang biasanya itu Kadang mau selisih 1-3 hari Beda cara Nanti mau selisihnya 1-3 hari Gak apa-apa Teman-teman Gak usah khawatir nanti Ketika jawab soal Tau Sedang ujian Gak usah khawatir Biasanya sih digenapkan Kalau misalnya ini Yang 19 minggu 6 hari ini Jadi digenapkan Jadi 20 minggu Nanti gitu ya Terus yang 20 minggu 1 hari ini Gendapkan jadi 20 minggu Jadi Percaya Gak bakalan salah jawabannya Semoga Ini caranya cukup mudah Semoga udah bisa dipahami ya Teman-teman Semoga nanti ketika ujian Atau Berhadapan dengan soal Udah bisa ngejawab Dan Benar semuanya Oke segitu dulu teman-teman Semoga Bermanfaat buat kita semuanya Semoga udah bisa dipahami ya Kalau teman-teman suka Boleh di like Dan share ke sosial media Yang teman-teman punya Kalau masih ada Yang bingung Ada yang mau dipertanyakan Boleh tinggalkan pertanyaannya Di kolom komentar Nanti bakalan aku balas Kita bahas sama-sama lagi Oke segitu dulu Teman-teman subscribe-nya Dan bunyikan juga loncengnya Supaya teman-teman Gak akan ketinggalan dong ya Oke segitu dulu Tetap semangat Salam sejahtera Buat kita semuanya Dan salam sehat Tentunya ya Tentunya ya Tentunya ya